Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kamila Nur Indah Sari NPM 19, 10, 30, 10, 6, 2 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4B Video kali ini saya akan membahas tentang salah satu model persepsi Sebelum itu, yuk kita cari tahu mengapa para ahli mengemukakan model-model persepsi tersebut Ternyata para ahli psikolinguistik mengemukakan model-model persepsi ini Agar dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yaitu kita akan membahas tentang model short Model untuk mengenal kata ini terdiri dari dua tahap Yang pertama, kita mendapat informasi mengenai fonetik dan akuistik bunyi-bunyi yang kita dengar Hal ini memicu ingatan kita untuk memunculkan kata-kata lain yang mirip dengan kata yang kita dengar tadi Jadi, ketika kita mendengar satu kata Maka, pikiran kita akan memunculkan kata-kata yang lain yang mirip dengan kata yang disebutkan tadi Misalnya, kata prihatin Maka, semua kata yang dimulai dengan huruf P akan teraktifkan dalam otak kita Misalnya, kata pahala, kata pujaan, kata priai, dan lain-lain Tahap yang kedua, yaitu terjadi proses eliminasi secara bertahap Agar lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke dalam contoh Contoh yang pertama, ketika kita mendengar kata prihatin Maka, akan memicu kata-kata lain Yaitu, ada kata pahala, pujaan, piranti, priai, prakata, prihatin, dan lain-lain Lalu, kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu eliminasi secara bertahap Karena kita mendengar kata prihatin Maka, kata pahala, pujaan, piranti, akan tereliminasi Karena, huruf kedua, yaitu R Sedangkan, yang lolos, yaitu priai, prakata, dan prihatin Kemudian, masuk dalam tahap eliminasi selanjutnya, yaitu huruf ketiga Huruf ketiga, yaitu I Maka, yang lolos, yaitu priai, dan prihatin Sedangkan, kata prakata, itu tereliminasi Masuk pada tahap eliminasi selanjutnya, yaitu huruf keempat Huruf keempatnya adalah H Maka, kata priai, itu tereliminasi Dan muncullah satu kata, yaitu prihatin Dengan demikian, maka, akhirnya hanya ada satu kata yang persis Cocok dengan masukan yang diterima oleh pendengar Yaitu kata prihatin Sekian video pembelajaran yang saya buat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa